Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku di Bagus Taruna Vlog jadi teman-teman pada sore hari ini aku lagi berada di terminal Agap Pekan Baru nah untuk kali ini aku mau review bus Bintang Utara Putra nama pintu Yudistira nah untuk bus BUP Yudistira ini sudah terparkir ya di peren keberangkatan jadi kita akan review ini seperti apa interior dalamnya karena bus Bintang Utara Putra Yudistira ini salah satu artis ya artis andalannya bus BUP Trip Pekan Baru Medan oke langsung aja kita tonton videonya let's go jadi teman-teman apa kabar nih mudah-mudahan sehat selalu ya nah untuk kali ini aku mau review unit gantengnya Bintang Utara Putra nama pintu Yudistira nah untuk busnya sendiri sudah terparkir ya di peren keberangkatan akan berangkat pada malam hari ini dari Pekan Baru tujuan Medan jam 7 malam jadi bus Bintang Utara Putra Yudistira ini trip terakhirnya BUP ya dari Pekan Baru jadi per hari BUP itu ada 3 unit jadi trip pertama sudah berangkat ya kelas ekonomi jam 5 sore trip kedua ada bus AC yang kelas eksekutif ya tujuan Binjai dan pangkalan Berandan juga sudah berangkat tadi jam setengah 6 dan ini yang trip terakhir Skania ya Bintang Utara Putra nama pintu Yudistira jadi ini salah satu yang paling ganteng nih ya unitnya bus Bintang Utara Putra bisa kita lihat nih dari variasi-variasinya ya full variasi nih untuk bagian depannya yang pertama kita lihat ada dipasang winglet yang kedua list lampunya juga sudah diganti ya warna biru ada lampu variasinya juga di dashboard terus ada boneka atau bantal variasinya jadi ini keren banget nih ya jadi ini untuk tampak dari depan bus Bintang Utara Putra nama pintu Yudistira sekarang kita coba lihat untuk interior dalamnya ya nah sekarang kita izin untuk lihat sebentar jadi ini kita waktu mau masuk sudah ada karpetnya ya jadi ini salah satu untuk menjaga tetap bersih lantai busnya jadi keren banget nih ada karpetnya untuk dashboard di bus Bintang Utara Putra Yudistira ini sudah ada juga ya variasinya keren ya nah ini dia untuk tampilan di ruang cabin driver jadi ini untuk di kacanya di bagian atas sudah dipasang stiker juga ya jadi biar nggak panas nih kalau siang hari tapi minusnya pandangan dari penumpang keluar jadi sedikit gelap nah itu dia untuk mesinnya sendiri Scania K360 nah seperti ini ya dashboard drivernya ya keren banget nih bersih dan rapi nah sekarang kita masuk dulu ya jadi untuk di koridornya nih ada terpasang karpet ya dan tong sampahnya jadi ini bener-bener bersih dan rapi banget nih keren banget ini kita coba lihat dulu sampai belakang jadi di bus Bintang Utara Putra ini izin ya bang jadi di bus Bintang Utara Putra ini yang paling bagusnya adalah selimutnya ini tebal banget dan panjang dan lebar ya nah ini selimutnya tebal banget nih ini aku pegang ini sedikit berat ya karena semakin tebalnya selimutnya keren banget nih jadi selimutnya tebal untuk bantalnya juga ada logonya ya ada namanya Bintang Utara Putra jadi ini gak boleh dibawa ya bantalnya ya jadi kalau udah turun wajib untuk fasilitasnya jangan dibawa tetap ditinggalkan demi kecantikan busnya nah ini untuk pampilan ke depan ya untuk jumlah seatnya kita hitung dulu kita hitung dari seat sebelah kanan ya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi di sisi sebelah kanan ada 16 seat sisi sebelah kiri 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri sama ya totalnya ada 32 seat untuk di kabin penumpang untuk dashboardnya seperti ini ya keren banget nih dashboardnya nah kita coba lihat lagi fasilitas yang lain jadi fasilitasnya itu ada leg race nya nih nah ini dia ada leg race nya ya jadi ini sangat nyaman sekali kita coba duduk dulu ya di sebelah sini oke asli nyaman banget nih ya nah untuk kaki misalnya leg race nya seperti ini jadi kaki kita selonjoran seperti ini ya tapi aku nih kurang paham juga nih gimana nah ini dia jadi kita turunkan dulu jadi seperti ini nih untuk jarak seat di bintang utara putra yudhistira sangat lapang ya sangat lebar sekali untuk pandangan ke depan seperti ini jadi di depan tuh ada sekatnya ya antara ruang kabin driver dan kabin penumpang AC nya cukup dingin untuk di dalam ini juga wangi banget ya jadi ini salah satu fasilitas yang luar biasa dari bintang utara putra seat nya juga lumayan besar ya tapi jalan di koridor nih gak sempit juga jadi luar biasa nih nah ini lapang banget ya untuk fasilitas lainnya nih ada toilet di belakang nah ini ada sekat lagi di belakang tuh untuk area smoking ada dua seat lagi ya sama ada ruang istirahat driver oke teman-teman jadi ini sangat recommended ya buat teman-teman yang mau berangkat ke Medan boleh dicoba bus bintang utara putra yudhistira keren banget jadi fasilitasnya bener-bener luar biasa ya sangat lengkap bentuk ini buat semakin nyaman nih perjalanan ke Medan sekarang kita coba keluar lagi ya untuk lihat dari luar oke ini penumpang udah pada naik ya sepertinya penumpang rame hari ini yang ke Medan karena itu udah sampai hampir sampai belakang sudah terisi ya sekarang kita coba keluar lagi yuk nah sekarang kita ke bagian bodi belakang ya jadi untuk bodi belakangnya seperti ini keren ya untuk liverynya ya jadi warna dasar bintang utara putra itu warna hitam jadi perpaduan warna liverynya warna merah kuning untuk nama pintu yudhistira kelas super VIV dari pekan baru tujuan Medan akan berangkat malam hari ini ya nah untuk suasana di terminal akap pekan baru masih sepi ya jadi sudah habis musim arus balik dari pekan baru dan Medan jadi ini aktivitas sudah normal kembali hanya beberapa unit aja yang berangkat dari pekan baru ke Medan nah ini untuk penumpang bintang utara putra disana ada krunya tuh ya lagi makan jadi ini asli keren banget ya nah kita lihat tuh pelaknya juga keren banget tuh sekali ya oke jadi sekian dulu ya review kita tentang bus bintang utara putra dimana nih salah satu artisnya bintang utara putra trip pekan baru Medan jadi buat teman-teman yang mau berangkat ke Medan unit bus bintang utara putra nama pintu Yudistirani boleh dicoba ya sangat recommended terima kasih banyak udah nonton video aku jangan lupa untuk di like komen dan subscribe thank you assalamualaikum dan sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati